Intro Gelombang tsunami kecil telah menerjang sejumlah wilayah di Selat Sunda pada Sabtu, 22 Desember 2018, pukul 21.27 WIB Kejadian ini mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa Berdasarkan informasi tertulis yang diterima dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho Setidaknya 20 orang meninggal dunia dan 165 orang mengalami luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak Data tersebut dihimpun pada Minggu, 23 Desember 2018, pukul 4 lewat 30 menit WIB Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah mengingat belum semua daerah terdampak di data Hingga kini, pendataan masih terus dilakukan Ombak besar menghantam pantai anyer yang mengakibatkan sejumlah mobil terlempar dari lokasi parkir di kawasan ini Sejumlah mobil tampak diterjang ombak besar terlempar hingga ringsek Peristiwa ini menimbulkan kepanikan warga dan wisatawan di sekitar pantai Bahkan ombak sampai ke jalan raya atau besar Kepala BNKG, Dwi Korita Karnawati, mengatakan dalam konferensi pers pada Minggu, 23 Desember 2018 Dini hari bahwa berdasarkan ciri gelombangnya, tsunami yang terjadi kali ini mirip dengan yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah lalu Periodenya, periode gelombang, pendek-pendek Seperti ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, Wijo Kongko, BMKG juga menduga bahwa tsunami dengan ketinggian tertinggi 0,9 meter ini disebabkan oleh erupsi gunung Anak Rakatau yang pada Sabtu bererupsi hingga 4 kali, terakhir pada pukul 21.03 WIB Erupsi gunung api itu diduga menyebabkan guguran material yang jatuh ke lautan dan akhirnya mengakibatkan gelombang tinggi Menurut BMKG, gelombang yang menerjang bisa jadi lebih tinggi dari yang terdata sebab ada beberapa wilayah di sekitar Selat Sunda yang punya morfologi teluk seperti di Palu Dalam informasi tertulisnya, Sutopo mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas di Pantai Selat Sunda untuk sementara waktu Terima kasih telah menonton!